Terima kasih telah menonton Yaitu 270 hari dimulai sejak masa kehamilan Hingga 730 hari masa kehidupan pertama Sampai anak berusia 2 tahun Melindungi kesehatan dan gizi anak sejak janin dalam kandungan Sampai anak berusia 2 tahun Persiapan sebelum kehamilan Usia pada saat hamil pertama minimal 20 tahun Karena pada saat usia 20 tahun Kondisi fisik dan psikologis perempuan sudah siap untuk mengandung Pemeriksaan status kesehatan Setiap calon pengantin memberiksakan status kesehatannya ke petugas kesehatan Dan diberikan suntikan imunisasi tetanus toksoid Status gizi baik Tidak kurus Dan tidak anemia Status gizi baik Bila IMT terlebih dari 18,5 sampai dengan 23 Atau Dengan lingkar lengan atas lebih dari 23,5 cm Kehamilan Setiap ibu hamil Harus mendapatkan Membaca dan menggunakan buku KIA Sampai anak berusia 6 tahun Apa yang perlu ibu lakukan selama hamil Periksa kehamilan secara rutin Setiap bulan Pada fasilitas pelayanan kesehatan minimal Empat kali Satu kali Pada tiga bulan pertama Satu kali Pada tiga bulan kedua Dan dua kali Pada tiga bulan ketiga Pada saat pemeriksaan kehamilan Ibu hamil akan mendapatkan pelayanan Sepuluh T Satu Timbang berat badan Dan ukur tinggi badan Dua Kurul lingkar lengan atas Jika ibu hamil memiliki lingkar lengan atas kurang dari 23,5 cm Atau kurang energi kronis Diberikan pemberian makanan tambahan Tiga Tiga Ukur tekanan darah Empat Ukur tinggi fundus uteri Lima Diberi tablet tambah darah Dan minumlah satu tablet tambah darah Setiap hari minimal 90 tablet selama kehamilan Enam Screening status imunisasi tetanus toxoid Sesuai dengan status imunisasinya Untuk mencegah tetanus pada bayi Tujuh Tentukan posisi janin Dan denyut jantung jam Delapan Deteksi risiko dengan melakukan pemeriksaan laboratorium rutin Dan pemeriksaan lainnya atas indikasi khusus Sembilan Temu wicara atau konseling Sepuluh Tata laksana kasus Apabila dari pemeriksaan ada masalah Dan faktor resiko Segera lakukan penata laksanaan yang sesuai Mengikuti kelas ibu hamil Menjaga ibu hamil dan janin sehat Makan beranik teragam Dengan gizi seimbang Dan satu porsi lebih banyak Istirahat cukup 6 sampai dengan 7 jam pada malam hari Dan 1 sampai dengan 2 jam pada siang hari Menstimulasi raba pada janin Stimulasi suara pada janin Jaga kebersihan diri ibu Tanda-tanda bahaya dalam kehamilan Segera bawa ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan Dan tenaga kesehatan terdekat Apabila dijumpai Tanda-tanda sebagai berikut Muntah terus dan tak mau makan Demam tinggi Pendarahan pada hamil muda dan hamil tua Janin dirasakan kurang bergerak dibanding sebelumnya Air ketuban keluar sebelum waktunya Bengkak kaki, tangan, dan wajah disertai sakit kepala dan kejal Untuk kehamilan Hindari 4 terlalu 1. Hamil usia terlalu muda Kurang dari 20 tahun 2. Hamil usia terlalu tua Lebih dari 35 tahun 3. Hamil terlalu banyak 4. Hamil terlalu dekat Jarak melahirkan pertama dan kedua 24 bulan Program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi Atau P4K Yaitu 1. Penentuan tanggal persalinan 2. Penentuan tempat dan penolong persalinan 3. Persiapan biaya persalinan atau tabungan ibu bersalin 4. Persiapan transportasi 5. Persiapan calon pendonor darat 6. Persiapan kebutuhan persalinan Untuk pencegahan kematian ibu pada saat hamil Bersalin dan nifas Yaitu Hindari 3 terlambat 1. Terlambat mengenal tanda bahaya dan mengambil keputusan 2. Terlambat mencapai fasilitas pelayanan kesehatan 3. Terlambat mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan 3. Persalinan 4. Ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan 5. Melakukan IMD yang didampingi oleh suami atau keluarga Minum 1 kapsul vitamin A berwarna merah Segera setelah melayarkan Minum kembali 1 kapsul vitamin A berwarna merah pada hari kedua Atau 24 jam sesudah kapsul yang pertama Pemeriksaan nifas dilakukan sebanyak 3 kali Minum 1 tablet tambah darah setiap hari selama 40 hari Makan dengan pola jenis seimbang Ibu, jangan lupa menggunakan KB Pasca Persalinan Pelayanan bagi bayi Apa yang harus dilakukan? Inisiasi Menyusu Dini Adalah Bayi diberikan kesempatan mulai menyusu sendiri Segera setelah lahir dengan meletakkan bayi menempel di dada atau perut ibu Bayi dibiarkan merayap pencari puting dan menyusu sampai 1 jam Proses ini dilakukan minimal 1 jam sejak lahir Asi eksklusif Adalah asi yang diberikan kepada bayi Sejak dilahirkan selama 6 bulan Tanpa menambah dan mengganti dengan makanan atau minuman yang lain Kecuali obat dan vitamin Imunisasi dasar lengkap Pada umur 0 1 2 3 4 Dan 9 bulan di pos Yandu Makanan pendamping asih Mulai diberikan pada saat bayi berusia 6 bulan Dari bahan makanan lokal Timbang berat badan di pos Yandu Atau di fasilitas pelayanan kesehatan Beri kapsul vitamin A berwarna merah pada bulan Februari dan Agustus di pos Yandu Balita yang sakit datang ke fasilitas pelayanan kesehatan didampingi oleh orang tua Pelayanan bagi baduta Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan Memberian makanan tambahan Ajak anak bermain dan kembangkan kreatifitasnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!